AI itu berpotensial menyumbangkan tambahan terhadap global ekonomi. Kenapa memilih container atau kubernetes sebagai platform untuk AI ML? Baik, kita sudah menyaksikan tiga presentasi, kita masuk ke presentasi berikutnya. Kita akan mendengarkan bincang-bincang dari solusi Red Hat dengan tema innovate with less. Kira-kira bagaimana Red Hat memberikan manfaat lebih bagi pelanggannya. Kalau gitu langsung saja saya akan panggilkan ke atas panggung Ibu Fonichius, laku Country Manager Red Hat Indonesia. Halo Ibu. Selamat pagi semuanya. Wah kurang bersemangat ini, lagunya telat mas. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Senang sekali bertemu kembali dengan mbak-bapak, ibu-ibu di acara Metrodata Solution Day 2023. Yang hadir di Metrodata Solution Day tahun lalu ada? Ada, ketemu saya lagi ya? Jangan bosan. Perkenalkan nama saya? Ada yang tahu? Voni, itu adalah sign language dan saya sebagai supporter daripada diversity dan inclusion. Mulai hari ini saya ingin mengajak bapak, ibu-ibu untuk mulai mengenal sign language. Jadi itu bentuk kesadaran kita terhadap teman-teman yang membutuhkan. Oke, hari ini kita membawakan topik AI. Jadi kalau bisa dilihat di sini, mungkin tadi sudah dari presentasi-presentasi sebelumnya mengenai solusi AI. Namun presentasi Red Hat kali ini berbeda dengan presentasi AI teman-teman yang lain. Kenapa? Karena Red Hat bukan pemain AI. Karena kita adalah penyedia platform dan AI membutuhkan platform. Setuju bapak, ibu-ibu? Setuju ya. Jadi menurut penelitian McKinsey yang terakhir, AI itu berpotensial menyumbangkan tambahan 13 triliun USD terhadap global ekonomi pada tahun 2030. Namun 51 persen dari perusahaan menyatakan bahwa infrastrukturnya mereka tidak siap menjalankan solusi AI yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi memang membutuhkan solusi hybrid infrastruktur untuk mendapatkan benefit terbaik daripada solusi AI tersebut. Banyak sekali enterprises mulai melakukan berbagai pendekatan terhadap solusi AI. Jadi mungkin tadi bisa dilihat dari presentasi Microsoft ataupun Google Cloud tadi, skenario AI itu banyak. Namun dengan tersedianya begitu banyak arsitektur AI, pemain AI atau vendor AI, mayoritas dari IT leader memilih untuk menggunakan open source tools dan juga cloud-based infrastructure untuk menjalankan inisiatif AI-nya mereka. Dan 78 persen menyatakan itu dijalankan di atas hybrid cloud infrastruktur. It's not totally cloud, not totally on-prem, tapi hybrid. Dan selanjutnya Red Hat dan juga pool survey melakukan survey terhadap 100 enterprise IT dan data leader mengenai pilihan teknologi yang mereka pilih, mengenai tipe AI dan machine learning solution yang mereka pilih dan juga inisiatif populer AI apa yang digemari atau populer di kalangan IT dan data leader. Jadi sebenarnya mengoperasionalkan AI dan machine learning inisiatif itu tidak mudah bapak-bapak ibu-ibu. It's not simple, it's not easy yang dibutuhkan definitely sebuah platform yang memungkinkan semua divisi itu bisa menjalankan tugasnya dengan independen dan mengakses data dengan independen. Jadi kalau dibilang dalam sebuah inisiatif AI, ini di sini banyak sekali pihak-pihak yang terlibat. Ini adalah typical, conceptual, AI, ML, arsitektur. Mulai dari yang pasti business goal dulu, business goal-nya apa? Kita menjalankan inisiatif ini, benefit-nya apa buat perusahaan kita? Baru nanti data engineer akan mengambil data dan data itu akan disiapkan untuk data scientist. Nah data scientist akan melakukan dan memulai membentuk sebuah machine learning model dan bekerja sama dengan software developer untuk memasukkan model tersebut di deploy di dalam aplikasi yang sudah di develop oleh software developer. Nah baru abis itu aplikasi di jalankan dengan machine learning model yang ada, dari situ machine learning model ini perlu selalu di review, di monitor dan di manage supaya selalu melakukan data yang terbaru. Jadi melakukan prediksi dengan data terbaru, jadi akan selalu di train. Nah semua aktivitas itu tentunya membutuhkan software tool chain sama data platform. Nah selain itu juga dibutuhkan bahwa sebuah hybrid multi cloud platform yang bisa menjalankan dan memungkinkan data scientist, data engineer dan juga software developer untuk melebih gesit dalam melakukan tugasnya masing-masing. Selain itu perlu juga sebuah integrasi dengan pemain hardware, jadi disini kalau ingin menjalankan hybrid dibutuhkan kolaborasi dengan pemain hardware. Dan supaya bisa memberikan sebuah pengalaman yang konsisten kepada software developer untuk menjalankan aplikasinya baik itu di on-prem, di cloud ataupun di hybrid atau even to the edge. Jadi itulah salah satu kekuatan konsep hybrid cloud. Nah kalau disini mungkin dari bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir ada yang sudah menjalankan inisiatif AI di perusahaan masing-masing? Belum ada? Oke namun disini kita mengakui ya menjalankan inisiatif AI ML itu tidak mudah. Ada challenges atau tantangan-tantangannya. Yang pertama definitely adalah kekurangan resource. Dimana-mana nyari orang susah, apalagi nyari data scientist, data engineer, developer ya kan. Jadi yang pasti tantangan yang pertama adalah kekurangan orang. Tantangan yang kedua adalah kekurangan dari sisi self-service tools dan juga infrastruktur yang bisa mendukung kebutuhan daripada developer ataupun data scientist itu. Dan yang terakhir definitely kompleksitas daripada menjalankan sebuah proyek AI. Jadi menjalankan proyek AI itu tidak mudah bapak-bapak ibu-ibu. Nah kalau ditanya kenapa memilih container atau kubernetes sebagai platform untuk AI ML. Jadi bisa dilihat disini container ataupun kubernetes memberikan kekuatan agility, portability, scalability dan juga flexibility. Jadi sudah gone the days, all the traditional application sekarang everyone is moving to container dan kubernetes. Kenapa memilih container dan kubernetes? 94% berdasarkan survei 451 research menyatakan mereka ingin menjalankan AI inisiatif proyeknya itu dengan container. Top 3 keuntungan menggunakan container adalah yang pertama tadi sudah disebutkan ya kemampuan skabilitas, faster time development, faster AI project development. Jadi itu memberikan agility dan speed kepada pengguna container ataupun kubernetes platform. Nah tadi saya sebutkan di depannya, Red Hat itu bukan pemain AI ML bapak-bapak ibu-ibu. Namun kita adalah platform dan infrastruktur company. Kita menggunakan core-based solution container platform kita berbasis OpenShift untuk menjalankan AI workload tersebut. Nah disini sudah banyak sekali customer-customer kita yang sudah mendapatkan benefit menjalankan AI ML workloadnya mereka di atas Red Hat OpenShift. Dan yang kedua adalah kita sudah berinvestasi di OpenHub Project. Jadi ini adalah komunitas upstream. Kalau disini teman-teman familiar dengan open source environment pasti tahu ada proyek-proyek upstream di mana. Kita itu sudah lima tahun membina komunitas upstream dan juga kita mencoba melakukan arsitektural blueprint di mana 20 arsitektur AI ML itu sudah bisa running di atas Red Hat OpenShift. Dan yang ketiga kita sebut adalah ekosistem. Seperti Red Hat Enterprise Linux kita mengembangkan ekosistem partner AI dan ML-nya kita. Saat ini sudah ada 30 pemain aplikasi AI ML itu certified running di atas OpenShift platform. Benefitnya apa buat bapak-bapak ibu-ibu? Jadi ketika bapak-bapak ibu-ibu ingin menjalankan workload di atas OpenShift tidak perlu lagi memikirkan ini running well tidak, certified tidak, disupport tidak. Nah ini semua bisa dihilangkan. Termasuk partner ekosistem di sini termasuk cloud partner. Jadi mau itu AWS, mau itu Microsoft Azure, mau itu Google Cloud itu semua partnernya Red Hat. Red Hat, ya oke. Nah yang terakhir adalah kita ingin introduce Red Hat Open Data Science. Red Hat OpenShift Data Science ini menggunakan data-data yang ada di OpenHub. Kita berikan kesempatan kepada para data scientist menggunakan data modeling itu melakukan pelatihan dan juga pengujian exploratory sebelum di roll out ke production. Jadi tidak perlu lagi nih environment atau harus dibikin sendiri, data harus diolah sendiri bisa menggunakan data-data dari Open Data Hub. Dan yang terakhir Red Hat juga memiliki consulting, dimana kita bisa membantu bapak ibu-ibu yang ingin memiliki best practice mendevelop aplikasi baik itu on-prem, di cloud, ataupun hybrid. Ini kemarin ada yang mengikuti Red Hat Summit Connect, jadi berikut adalah beberapa inovasi yang baru-baru ini diluncurkan oleh Red Hat. Yang pertama adalah Red Hat Ansible Lightspeed with IBM Watson Code Assistant. Jadi disini kita menggunakan natural language command, kita convert menjadi automation code. Jadi pakai bahasa manusia langsung bisa di convert jadi automation code. Yang kedua adalah Red Hat Trusted Software Supply Chain, ini dimana kita make sure semua fase pengembangan aplikasi termasuk implementasinya itu di secure dengan security yang sudah integrated. Yang ketiga adalah Red Hat Developer Hub, disini kalau ada teman-teman developer please feel free login to Red Hat Developer Hub. Ini benar-benar memudahkan para developer tanpa memikirkan kompleksitas infrastruktur bisa mendevelop aplikasi dan code tanpa harus pusing katanya. Dan yang terakhir adalah Red Hat OpenShift AI. Red Hat Innovation itu mencoba menjawab kebutuhan kunci para enterprise atau organisasi, baik itu dari simplify, build, manage, automate, secure, and scale, any workload, any footprint, any location yang membutuhkan hybrid approach. Jadi kita percaya tidak ada yang benar-benar cloud, tidak ada yang benar-benar on-prem, yang paling menguntungkan adalah hybrid approach. Nah, kenapa memilih Red Hat sebagai your AI ML partner? Yang pertama pastinya adalah proven track record, kita sudah memiliki banyak sekali customer yang menjalankan aplikasi ataupun inisiatifnya di atas Red Hat OpenShift platform. Yang kedua comprehensive portfolio, kita memiliki portfolio baik itu dari infrastruktur, application modernization sampai dengan automation. Yang ketiga powerful partnership, tadi kita mention ya kan semua partnernya Red Hat jadi tidak usah berantem. Red Hat tersedia di semua marketplace baik itu on-premise ataupun cloud. Dan terakhir adalah open source, nah itu yang membedakan kita tentunya dengan penyedia software yang lain. Dengan open source kekuatan teknologi itu ada di tangan orang yang menggunakan. Kalau dengan software proprietary kecepatan inovasi bergantung pada perusahaannya. Jadi itu kurang lebih diferensiasinya. Nah, Red Hat sendiri sudah digunakan oleh 100% Fortune 500 di bidang telekomunikasi, komersial banking dan juga di media dan teknologi. Jadi it's proven, tested, try and trusted. Nah, ini adalah beberapa customer Red Hat yang sudah mempercayakan menjalankan inisiatifnya mereka, EIML programnya itu di atas platformnya Red Hat. Mungkin saya tidak akan membahas semua contoh-contohnya gitu ya. Namun yang mungkin pengen saya highlight yang pertama adalah Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri menggunakan Red Hat OpenShift untuk mandiri living. Kalau yang datang MSD tahun lalu itu kita on stage together with Bank Mandiri. Yang kedua adalah OCBC NSP menggunakan Red Hat Ansible Automation Platform untuk memudahkan pembuatan aplikasi dan mencapai produktivitas dari tim yang jauh lebih tinggi. Yang ketiga BPJS Kesehatan. Di sini mungkin pada tahu pada zaman COVID ya kan penting sekali untuk memiliki platform. Dan BPJS mengurangi waktu development dan juga implementasi dengan menggunakan Red Hat Enterprise Linux dan juga Red Hat OpenShift. Jadi kalau di sini saya yakin bahwa Bapak-Ibu semua juga pasti ada yang merupakan customer Red Hat. Jadi di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu-Ibu yang sudah mempercayai Red Hat. Boleh tepuk tangannya mungkin. Kalau sign language terima kasih gini Pak. Jadi di sini kalau ingin tahu cerita-cerita customer kita yang lainnya, challenges-nya apa, benefit-nya apa, silahkan menghubungi atau mengunjungi Red Hat booth ya. Kita tepat di depan pintu keluar bisa tanya-tanya ke teman-teman saya mengenai cerita-cerita customer kita. Ini sudah last slide, jadi kalau Bapak-Ibu-Ibu lupa presentasi saya yang di depan, tolong ingat yang ini saja. Bawa pulang satu slide ini, yang pertama adalah aplikasi berbasis AI tentu akan memberikan potensi bisnis yang jauh lebih besar untuk Bapak-Ibu-Ibu. Kita semua mengakui dari sisi kekuatan AI. Dan yang kedua, kita juga mengakui bahwa untuk menjalankan projek AI pasti ada tantangan proses, people, dan teknologi. Ini tiga hal yang tidak bisa kita lupakan, namun tentunya perlu memilih partner yang tepat untuk bisa mengantisipasi dan mengurangi resiko-resiko dari kegagalan projek AI ML. Dan yang terakhir, Red Hat tentunya dengan Kubernetes dan container solution-nya kita yang running di atas OpenShift platform. Dan juga kita punya integrasi dengan AI dan NML serta DevOps ecosystem. Dan kekuatan operasionalnya kita, melakukan operasional infrastruktur pasti akan mempercepat inisiatif AI ML di perusahaan Bapak-Bapak dan juga mempercepat development dan delivery aplikasi. So that's all, that's my presentation. Thank you Bapak-Ibu-Ibu dan semoga presentasi saya hari ini memberikan insight kepada Bapak-Ibu-Ibu. Bagaimana sebenarnya strategi Red Hat di AI dan ML strategi hari ini dan bagaimana mendukung the power of AI in digital supremacy era. Boleh saya tutup dengan pantun? Cakepnya jangan lupa ya, saya gak pakai AI, ini saya pakai manusia pantun ya. Pergi liburan ke Barcelona. Jalan-jalan jangan lupa belanja. Oh lemes sih, gak lanjut deh. Oke, hybrid multi cloud dan AI jadi Primadona. Pilih penyedianya Red Hat dan Metro Data aja. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax